Oke, selamat datang dari Kota Pasuruan. Kali ini saya mau jadi pemandu di Kota Pasuruan menuju Ziaro, Yayyabdur Kamir. Maupun bagi Anda yang mau datang ke khol, bisa melalui pintu sebelah timur batas kota. Pasuruan, batas kota Pasuruan ini adalah perbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Yuk kita langsung telusuri. Perlu diketahui bahwa ketika menuju Ziaro, tempat Ziaro Yayyabdur Hamid, ini melalui traffic light pertama, kemudian traffic light kedua, kemudian traffic light ketiga lurus menuju alun-lalun, kemudian ada masjid. Di situ adalah tempat kalau mau Ziaro ke Yayyaji Abdul Hamid. Sambil menikmati perjalanan menuju tempat Ziaro, mungkin bagi Anda yang kebetulan melewati atau mau ke mana, ke Universitas Merdeka, ke BPJS, dan lain-lain, akan kita tunjukkan. Ini adalah traffic atau pertigaan lampu merah pertama. Lampu pertama, kalau kita lewat kiri, itu jalan lingkar selatan kota Pasuruan, nanti bisa menuju ke Malang, bisa. Begitu. Sementara kita nunggu lampu hijau, mulai jalan tertip lalu lintas. Lampu hijau sudah menaik. Kita lanjut ke perjalanan ini. Oke. Ini situasi pagi. Iya, mulai padat. Hati-hati. Kalau mengendalai kendaraan, jangan lupa sabu pengaman. Dan jangan lupa kelengkapan-kelengkapan kendaraan, STNK, SIM, jangan sampai ketinggalan. Sebelah kanan saya ini, kalau mau ke kantor pertanian, kota Pasuruan, bisa sebelah kanan, kemudian rubasan juga, di sebelah kanan jalan ini. Jadi, nggak terlalu jauh dari pintu masuk atau tubuh batas kota Pasuruan. Lumayan ini kecepatan antara empat puluh lima puluh. Jadi, lumayan tampak di gambar ini seperti kenceng gitu ya. di situasi kota Pasuruan di pagi hari. ini adalah kantor inspektorat sebelah kiri saya. kemudian ada lagi kantor dinas tenaga kerja, Kabupaten Pasuruan. sebelah kiri salah, jawara SMK, sekolah atas. MTS sebelah kiri. sebelah kiri saya juga ini ada SDN Alkausar. SDN Alkausar, maaf ya. kemudian di sebelah kanan ada kantor BPJS. kemudian Universitas Merdeka sebelah kiri. kalau mau servis juga ada ini Dayatsu sebelah kanan. ini adalah sebelum traffic yang kedua. sebelah kiri bom bensin. kalau BBM kurang, segera mampir ke bom bensin. ya, kita lebih dulu di perempatan lampu merah yang kedua. perlu diingat Bapak Ibu, ini adalah perempatan lampu merah yang kedua. ini di jalan IR Juanda ini. dan hati-hati ya, setelah lampu merah ini, jangan ambil sebelah kiri. jalan tetap sebelah kanan. karena apa Ibu? Bapak, maaf Mbak. di situ ada gang kecil, tapi biasanya itu ramai, langsung nyelonong-nyelonong. jadi khawatir. nah ini Pak, ini merah sekali nih. nah, terkadang itu nyelonong, mungkin ya, untuk mengendari terjadinya kecelakaan dari bespada. ya, kita kasih tanda hancar-hancar ini di Kematrasa. dan juga ini rumahkan Bihel. ini sekolah SMK sebelah kanan saya. oke, lurus saja. lurus saja. lurus saja. oke, ini ada traffic perempatan lampu merah yang ketiga. ini ya. jadi, dari batas kota tadi, perempatan lampu merah 1, 2, 3 lurus. ya, 1, 2, 3 lurus. oke, saya berhenti dulu. karena lampu masih menyala merah. ini lurus saja. kalau sebelah kiri mungkin nanti bisa langsung ke Malang. kalau sebelah kanan, jalan itu langsung ke arah Surabaya. ya, beginilah situasi kota pesuruan. dari batas kota sampai lampu merah. ketiga ini cuma 8 menit. dengan kondisi lancar. ya, kalau kita lurus ini menuju halun-halun. nah, nanti di alung-alung itulah tempatnya. seharok Yahya Haji Abdul Hamid. ya. oke, lampu hijau. kita lanjut percalangan ini. kita lurus menuju ke makam Yahya Haji Abdul Hamid. dan kalau mau ke khol juga begitu. di situ tempatnya. di rumah beliau di sebelah selatannya lagi. ya, ini dulu. cuma pada saat siaro nanti jalan ini ditutup. ini habis perempatan ini ditutup. jadi penuh. tidak ada kendaraan roda empat maupun roda dua. ya, kita perhatikan di depan adalah halun-halun kotak pesuruan. pagi hari ini banyak orang jalan-jalan ini. ya. ini halun-halun. kemudian belok kanan. belok kanan. di sebelah kiri saya itu adalah rumah kediaman. Bapak Bupati, Bapak Subluan. di sebelah kanan ya maksud saya. sebelah kanan ya ini belok lagi ke kiri. karena ini adalah jalan satu arah. jalan satu arah. kemudian belok kiri lagi. belok kiri lagi. nah ini adalah sebelah kanan saya ini Masjid Jamek. Masjid Jamek. kemudian di sebelah Masjid Jamek itu bisa tempat makam. iya iya di Abdul Hamid, kalau mau siarok kesana. sedangkan kalau mau mengadiri hall, ya kita langsung terus aja ke gang kediaman. Oke Iya ini di depan sini adalah Ini ramai yang sudah sih pada saat hall nantinya ini Iya tempatnya adalah di sebelah kanan Oke kita lanjut lagi melihat sisi yang dari Jalan Jawa nanti Baik Bapak ya perlu diikat lagi kata tujuan di Tempat makam Yaya Abdul Hamid ke Lemong Ziaro Dari batas kota ada Perempatan lampu merah Lampu merah 1,2,3,4 lurus alun-alun Terus belok kanan kita muter alun-alun lagi Lihat tempat sampai di tempat Ziaro Ini saya Saya putar ke kediaman Kaya Abdul Hamid Di lewat Jalan Jawa Ini masih berempatan lampu merah Belok kanan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati semisimus Sekarang Pern Piang hai 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 lampu sudah mau hijau kita lanjut lagi berjalanan kita jadi pemandu kita berjalan ke melalui jalan Jawa ini hai 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 ini jalan kacamata ini ada pertigaan pertama langsung penok kanan hai 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 ya sudah mulai ini ada tenda persiapkan di hai 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 Oke tujuan Anda sebelah kanan ini adalah sisi sebelah barat kediaman Oke sampai sekian dulu Saya mau mandu Sampai ketemu di channel berikutnya